Para imam, suster, bruder, biarawan-biarawati, para pertapa mendaraskan masmur-masmur sebagai doa harian dalam doa lima waktu In nomine Patris et Fliet Spiritus Sancti Amen Dominus Fobis Cum Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat Jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Pada hari ini kita akan menggunakan masmur tanggapan dari masmur 119 Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah Yang hidup menurut Taurat Tuhan Berbahagialah orang-orang yang berpegang Peringatan-peringatannya Yang mencari dia dengan segenap hati Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu Janganlah tinggalkan aku sama sekali Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum-hukum Taurat Tuhan Tentu bagi kita umat Kristiani Kitab Taurat, hukum Taurat tidak ditinggalkan begitu saja Perjanjian lama tak terpisahkan dari perjanjian baru Perjanjian baru tak terpisahkan dari perjanjian lama Relasi antara keduanya begitu erat dan penting Dalam mengembangkan iman, harapan, dan kasih kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Jadi jangan mentang-mentang sudah merasa diri pengikut Kristus Lalu tidak membutuhkan perjanjian lama Tidak Buktinya sampai hari ini gereja Masih membacakan teks-teks perjanjian lama Di dalam liturgi kita Terutama sebagai bacaan pertama dalam liturgi Entah itu liturgi misah harian Maupun liturgi misah mingguan Jadi perjanjian lama penting Termasuk masmur Masmur itu mendominasi doa-doa gereja Para imam, suster, bruder, biarawan, biarawati, para pertapa Mendaraskan masmur-masmur sebagai doa harian Dalam doa lima waktu kami Para imam, biarawan, biarawati, para pertapa Menjadikan masmur sebagai doa-doa gereja Doa-doa atas nama umat dan juga masyarakat Untuk umat dan juga masyarakat Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Maka seruan pemasmur berbahagialah orang yang hidup Menurut hukum Taurat Juga berlaku untuk kita Lebih dari semua itu Kita dipanggil tentu saja untuk Berbahagia Karena berpegang pada hukum Kristus Hukum Kristus yang menggenapi dan menyempurnakan Hukum-hukum perjanjian lama Sebagaimana Yesus sendiri bersabda Aku datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum itu Bahkan satu yota pun tidak Satu yota, yota itu titik di atas huruf I Itu pun tidak dihapus Tapi semua digenapi Dan disempurnakan oleh Yesus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari masa prapaskah kita jadikan Sebagai kesempatan bagi kita Juga untuk berbahagia Karena berpegang Menghidupi Menghayati Hukum-hukum Tuhan Yang dinyatakan kepada kita Semoga Kita semua menjadi pribadi-pribadi Yang dipenuhi kebahagiaan Karena hukum Tuhan Ibu Maria selalu Mendoakan kita Bapak Yosef Merestui kita dengan keheningannya Semoga panjang dengan semua Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Dimanapun berada Bersama seluruh anggota keluarga Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Salam sehat Tetap semangat Jangan lupa Bahagia Terima kasih Salam terhadapan kasih yang terkasih Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih atas kebersamaan kita Salam terhadapan kasih ekologis Berkah dalam Terima kasih Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih